Buat Loli, I love you sayang. transfer mengibatkan dengan istrinya abangnya ini masih di jelansi baru nanti anda tanya kita ulas tuntas ini abang kandungnya mau menambahkan sebentar sebentar sekarang masalah uang bukan masalah panjang ini kan pertanyaan ke dia yang harus kami luruskan sekarang masalah yang 400 juta dengan bukti transfer uang kan katanya disini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah betul ya orang susah tapi tidak boleh kita selalu menghina gitu loh silahkan cepat ini ini saudara Martin bajide abang kandungnya silahkan berdiri aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan masalah baterai habis dia ini harus jelas yang cepat yang cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tanggapan bantahan soal dari pihak NM dan C terutama pihak C yang mengklaim bahwa kami khususnya padel memakai atau memoroti sampai segera 400 juta itu tidak benar saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta nah ini kita saya kebetulan print semuanya mutasi rekening atas nama istri saya yang dibakai untuk perantara antara C dan Loli yang mana diduga itu ya yang tahu uang judul ya jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta tapi yang masuk ini ini untuk mutasinya saya rangkung di bulan Februari di bulan Februari tahun 2024 eh Februari 2024 sorry Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah eh sorry 398.433 rupiah tanggal 26 juga masuk juga 10 juta itu yang uang masuk saya ceritakan ya di bulan Maret tanggal 1 2024 tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta tanggal 2 Maret itu 63 juta tanggal 2 di hari itu juga eh istri saya mentransfer kembali nah ini yang tidak yang perlu disampaikan ya yang saya perlu sampaikan tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali asas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C ya yang selama ini tidak terungkap karena disitu saya lihat setiap ee klaim dia 40 juta atau sekian ada ee transferan-transferan saya gak tau itu transfernya ee dari mutasi yang mana ya yang jelas disini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C kembali di hari itu jadi tanggal 2 itu saat dia mentransfer 63 juta kita ee transfer keluar kita terima 63 juta kita transfer keluar dengan permintaan dari Loli sendiri atas ee obrolan dari C 50 juta masuk lagi di tanggal 3 27 juta itu saya gak tau itu maksudnya apa keluar masuk seperti itu yang ee lebih paham mungkin ee Loli sama C karena dari ee kita cuma via ee apa ya kayak perantara lah titip itu di tanggal 3 ya jadi tanggal 3 Maret 27 juta yang tadi saya masuk paling itu aja yang saya sampaikan nah jadi teman-teman semua Loli jadi ketika di UK dia punya pekerjaan ya yang kita sebut ada slot gitu ya jadi biar terang dia ada pekerja sebagai endorse slot dan bahkan saudara Fadel ini punya syarat lu boleh ke Indonesia ketemu gua begitu ya dengan catatan lu berhenti mengendorse slot itu ada dan itu dibenarkan oleh orang tuanya Fadel kemudian uang yang ditransfer itu dikembalikan karena yang mengelola uang ini menurut sepengetahuan Fadel pengakuan dari Loli adalah inisial C dan uang itu mutar disitu jadi bukan digunakan oleh dia nah sebegitunya tekanan itu kepada Fadel karena Fadel pun adalah fabrik figur dia juga tes dia akan tanding juga ke Malaysia bulan depan dia punya followers juga 3 jutaan jadi dia ada pekerjaan jadi kalau ada tuduhan dia memeras mengambil duit bayar uang kuliah itu sama sekali tidak dan bahkan ketika Loli di Jakarta dia sering mbak makan pakai gunakan uang kuliah dan yang terakhir sebelum dijawab oleh dia pertanyaan kalian bahwa Loli itu dijaga dengan baik oleh keluarga besar Pak Bajideh dalam hal ini orang tuanya Fadel ibunya bapaknya tadi malam mereka nangis cerita ke saya bahwa mereka prihatin tapi karena cinta yang luar biasa kalau Fadel mencintai Loli boleh-boleh saja yang tidak boleh melakukan hubungan seksual yang tidak boleh melakukan agorsi kalau dia jatuh hati menunggu sampai dewasa tidak boleh nah jadi saya kira itu silahkan pertanyaan yang terang yang jelas jangan berbud supaya kita jawab pakai mic biar terang ada di 1 September kan ada di media banyak viral kalau gua masih 40 juta uang ke rekening gua yang baru-baru ini ya 1 September ya nih baru lihat nih rekening gua mutasi gua eh ada ininya nanti gua suka inset aja deh ya cuma ada masuk itu 500 perak nih kalau dia biru dia 500 ribu 500 rupiah 500 perak saldo dia saldo dia tuh udah ya Del buat jajan nih siapa gua gak tau gak kenalan nih tiba-tiba trans bar ini ya 1 September oke kosong silahkan yang terang ya tolong yang sportif ya Del sebelumnya ini kan dari mana nih insert trans tv ya gini sebelumnya kan Fadel juga pernah ngobrol dimana sosial media segala macem dan yang gini sekali mempertemukan melalui dengan NM pada saat kemarin dia dijemput oleh ibunya disitu Fadel mungkin dengan keluarga dengan abang juga segala macem hanya live tidak mengunjungi langsung yang kita ketahui disitu Loli sendiri agak agak itu ya agak merontak-rontak karena mungkin yang kita ketahui ketika memang mungkin ada Fadel disitu Loli pun bisa lebih tenang menurut saya ya betul 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 karena kan Fadel lebih dekat dengan sosok Doli kenapa Fadel pada saat ini dia datang sana karena kan liatnya Fadel tetep mempertemukan Loli dengan orang tuanya kalau memang itu bisa membuat Loli tenang kenapa Fadel tidak maksudnya tidak membantu orang tuanya dan bertemu itu datang bukan buat live tapi mempertemukan segala sesuatu apapun yang terjadi mungkin Fadel bisa kita menjelaskan itu semua tidak 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 langsung saja oh lanjut lanjut jadi buat yang itu gua gak mau nanti dipitnah lagi kalau gua menahan anaknya untuk bertemu dengan ibunya karena dari yang gua lihat mungkin NM gak suka sama gua takutnya jadi takutnya jadi malah takutnya jadi malah takutnya jadi malah nanti ada perdebatan disitu malah marah-marah ke gua gua gak mau makanya biar kondusif Loli gak apa-apa diangkat atau dibawa dulu seperti itu sama mereka tapi kan waktu itu kamu kasihan iya kasihan iya gak bisa gak bisa gue gak bisa berbuat apa-apa karena gua takut dipitnah lagi kan itu ibunya sendiri ibunya gak apa-apa iya maksudnya dengan adanya kamu mungkin berbeda iya kan gak mungkin segampang itu mungkin dari pihak sana ya kalau mungkin dari pihak sana meminta untuk biar kondusif biar kondusif biar kan biar Loli gak teriak-teriak atau gimana gua bisa bantu seperti itu harusnya ada komunikasi ke gua tapi kan gak ada sekarang kalau diminta oleh keluarga mau datang boleh atau mempersatukan mereka boleh boleh bersedia sekarang kan Loli lagi ada di apa kamu ada niat untuk bertemu bisa kalau misalnya memang mereka komunikasi untuk biar Loli lebih tenang biar Loli lebih aman ya biar merasa aman atau gimana ya gua bisa temenin dia atau untuk bertemu dengan dia dulu untuk gua tenangin dia seperti itu oke satu-satu apa apa pertanyaannya kemarin kemarin NM dikatakan kalau bang Fadel itu kabur kalau tiga koper dari paspernya iya jadi kalau misalnya bawa tiga koper mendingan kita ke luar negeri aja kali ya daripada kabur iya Fadel ke rumah parasman iya sampai bawa tiga koper gak bawa tiga koper lima puluh hahaha gak 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 ada gak ada bawa koper gak ada boong boong itu kalau NM yang serius sama Loli kenapa tidak datang ke Polres kalau buat datang ke Polres itu bukan 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 saatnya bukan saatnya katakan katakan disini kan mereka mau melaporkan gua dan dia sudah bukan kamu sudah dilaporkan iya dia sudah dilaporkan kamu copot plat demi kamu itu seputar itu ke tol veteran itu kadang-kadang gua ke tol veteran itu mau ke pendumanya Pak Rasman copot plat gak ada copot plat plat gua ada kalau kalian tahu kalau plat gua ini gimana jadi gak perlu gua coba gak ada beda enggak 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 dong oke sebelah sini ada cukup Pak Aji mungkin dari mana saya panggilan dari Polres gak perlu apa udah rekannya oke itu ke saya itu ke saya yang ke dia dulu baru saya jawab urusan hukumnya dibilang tanya kamu tanya kamu apa gak ada malah gua dibilang malah gua dibilang gak ada gak ada kalau misalnya gua dibilang ngancem gak mungkin gua ngancem kan itu ibunya malah dia yang mau bilang nganteng-nganteng gue jadi tiga jempol tiga itu seperti itu gue bukan mengancem gue pengen ketemu bang yang katanya menggoda istri polisi seperti apa bang mungkin gue gak tau itu tentang itu gue gak pernah tau kalau siapa gue yang gue chat gue gak pernah tau jadi kalau misalnya istrinya polisi atau siapa ya kenapa dia gak mengenalkan kenapa dia malah aman untuk chatan nama gua bang itu 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 candaan gua yang gak di upload gua gak ada samping ada samping ya itu bercandaan bercandaan obrolan gua iya 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 satu-satu 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 bahwa itu ada chattingnya dengan cewek lain betul gak sih ketika bukan cewek lain nih lihat sayangku dua itu adalah cewek gua sendiri yaitu loli sayangku iya Allah maka liat dulu cek dulu nih liat liat dulu liat dulu nih ini banyak banget nih yang ngechat nih nih sayangku dua tuh cek dulu cewek gua sendiri nangis nangis kok bisa ngetik bang iya dia kan lagi mister ya iya pak tau gua oke dia liat 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 bukanya siapa tengah bang ini bang ini bang tengah tengah liat tahan 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 duduk dia duduk duduk tengah tengah sayangku dua padahal berarti selama ini lu sudah punya kekasih lain sendiri bener atau tidak sih ada bad boy banget bad boy bad boy bad boy bad boy oke cukup ya karena itu sudah sudah di luar konteks kita yang substansi saja jadi terima kasih teman-teman media maka closing statement kami adalah pertama pertama kepada pihak kepolisian kalau yang tertip ya jika ada panggilan terhadap klien kami saudara Fadel maka tim saya termasuk Awfar Alwafi Sembiring kami akan menunggu panggilan dan kalau panggilan datang insyaallah kami akan datang lengkap untuk melakukan pendampingan dan akan kami update ke teman-teman media seluruhnya agar kasus ini bisa terang-benderang kemudian pesan kami kepada NM kiranya melalui kesempatan ini mari kita rajut komunikasi yang baik sesungguhnya Fadel mau membantu begitu juga dengan keluarga Fadel bagaimana supaya Loli bisa bersatu dengan orang tuanya dan bagaimana kiranya ke depan jika Loli sudah dewasa bisa direstui juga hubungannya dengan Fadel karena Fadel mengatakan sekuat cinta Loli saat ini terhadap Fadel maka dua kali lipat cinta dia terhadap Loli jadi jadi saya berharap Ranglofon akan mempersatukan mereka dan kita berdoa mereka duduk di pelaminan yang terakhir kepada seseorang yang berinisial dokter saya juga heran ini posisinya sebagai apa dia datang disitu kemudian memberi nasihat macam-macam kemudian ada rekaman saya lihat dokter O urusanmu dengan saya belum selesai dan mungkin ini waktunya dokter O bisa berkomunikasi dengan saya dan saya yakin kasus yang ditimpakan dan dilaporkan dengan klien kami akan kami tangani dengan sebaiknya demikian terima kasih cukup saya saja nanya apa kamu kesini kamu kesini nanya apa nanya apa nanya apa nanya apa kemarin dokter Oki bilang sudah memberikan masukan ke Fadel di ADM seperti apa sih Fadel kebenarannya bagi Fadel dokter Oki tidak penting yang penting bagi dia dia sudah ngomong ke perwakilannya dari mana 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 yang yang gue pentingin itu dari pihak keluarga tapi kalau bukan pihak keluarga gue gak pentingin itu 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 gue udah jawab dari yang tetikannya sama yang dilihat yang di-share sama O ya walaikumsalam Om maaf baru bales ya Om baru buka HP soalnya Om ya walaikumsalam Fadel syukurlah sudah dibales bagaimana nak ya Om insya Allah nanti kita cari waktu yang pas Om ditunggu kabar baiknya ya nak jangan dadakan ya nak soalnya saya juga punya kesibukan Fadel juga pasti pengen semua keadaan baik-baik saja dan gak mau kondisi seperti sekarang begitu pun juga Loli kita cari solusinya ya ya Fadel tahu Om kan juga sibuk dan cari waktu dulu pastinya makanya kita cari waktu yang pas Om ya insya Allah amin Om kalau Fadel ngerasa agak takut karena Fadel sendirian Fadel ajak satu orang Abang Fadel juga gak masalah insya Allah Fadel gak begitu ya lihat nanti aja Om saat meet up nanti Om ditunggu keberbaiknya nak ya Om nanti Fadel kabarin ya sebelumnya terima kasih Om gitu kan siap Fadel jangan banyak bicara lagi sampaikan ke Loli juga biar jangan blunder kaliannya terima kasih berkembali nak doa jangan lupa pasti ada hikmahnya bener Om dan jam Sunday ya jam 4 Fadel ngedm Assalamualaikum maaf mengganggu malam-malam Om saya ingin menyambung tentang chat yang sebelumnya Om yang mau mengundang saya apakah besok Om ada waktu untuk bertemu Fadel terima kasih Om Waalaikumsalam nggak ada jawaban nggak ada jawaban kondisi rumah padahal katanya kan banyak yang ngasih blog rumah engkul sendiri ya kondisi rumah kondisi rumah apa ini kondisi rumah padahal kondisi rumah padahal saudara Firdaus kirim ke saya beliau bilang kami orang timur tidak begitu penting dengan rumah kami lebih penting harga diri uang kami juga banyak tapi nggak perlu kami sebut jadi kalau masalah rumah tidak menjadi indikator bahwa seseorang itu berduit atau tidak jadi bagi kami sekarang untuk kasus ini sudah ditangani oleh orang law firm dan tim karena itu tolong kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan sampaikan kepada saya dan kita akan layani dengan baik tolong jangan bertanya lagi kepada Fadel karena Fadel ini pun jujur ya tadi malam itu menangis tadi kita tegar-tegarkan itulah gunanya lawyer meyakinkan menenangkan keluarganya juga dan dia akan fokus kembali kepada kuliah dan dance dia bahkan saya diminta untuk datang menonton konser dia di Malaysia nanti kita akan lihat mudah-mudahan urusan Loli saya juga titip pesan agar KPAI Komnas kemudian Kementerian PPA kemudian Komnas Perempuan untuk memantau situasi kasus ini terkait khususnya dengan Loli agar mohon maaf bahwa saat ini Loli sedang goncang dan karena itu butuh dukungan dari semua pihak Demikian terima kasih Itu bisa kita lihat di postingan Pakai baju orange Dan itu informasi yang kita dapat Itu masih dalam proses pemeriksaan Dipanggil atau itu benar sih atau enggak Itu bukan kamu kan Jadi pada saat itu Mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya Itu enggak ada namanya penjara Enggak ada di penjara Dan Fadel main kesitu Hanya main ke dalam sana Ke polisi Enggak ada Kalau ditahan enggak mungkin dua hari Pasti dua bulan Kan kemarin kita ketemu Dua hari Kita dua hari ketemu sama Video call juga sama Loli Seperti itu Kalau yang dulu Itu kasus yang berantem Saya klarifikasi Itu kasus yang berantem Satu tahun Yang lalu ya Dan itu sudah selesai Ya kalau itu dicari-cari Ada juga orang yang Juga sudah sempat mendekam di penjara Tapi melaporkan sekarang Kan bukan begitu Jadi Sekali lagi Closing statement kami Saya tidak ingin Berpolemik Dengan adik saya NM Kami fokus pada Pembelaan Fadel Dan kalau diperlukan Komunikasi antara Loli Dengan Fadel Dan kami Kita siap menjembatani Tapi tolong Dari pihak sebelah sana juga Jangan melibatkan orang lain Yang tidak ada urusannya Contohnya Misalnya Dokter O Yang itu juga dipertanyakan Perannya seperti apa Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih